Jumpa lagi di Sisi Baik, tempat berbagai fakta unik dan pengetahuan menarik. Berbagai kebiasaan yang dilakukan sehari-hari dapat menentukan kualitas kesehatan di masa mendatang. Walaupun terkadang, terdapat kebiasaan-kebiasaan yang tidak disadari dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Apa saja kebiasaan itu? Menyimpan dompet di saku belakang. Ini adalah kebiasaan yang tidak sehat. Duduk dengan dompet di saku belakang celana untuk 15 menit saja dapat menyebabkan tulang belakang bergeser dan ligamen tulang belakang berubah. Beberapa fisioterapis mengungkapkan bahwa dampak membawa dompet pada saku belakang akan merusak syarat seciatik di sekitar bokong. Kondisi ini lebih dikenal sebagai hip pocket syndrome atau wallet neuropathy. Kondisi ini hadir tanpa disadari seperti ketika sedang mengetir atau saat bekerja sambil duduk. Posisi duduk akan menjadi miring sebelah karena terganjal dompet baik itu tebal atau tipis. Postur tubuh yang akan terbentuk nantinya tidak akan alami. Dan memicu gejala kesemutan. Mati rasa pada pergelangan kaki atau bagian bawah kaki. Jadi punggung bagian bawah. Hingga yang lebih parah adalah rasa sakit saat berjalan. Duduk maupun berbaring. Makan terlalu cepat Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa makan terlalu cepat dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan. Seperti mempercepat bertambahnya berat badan dan bahkan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan stroke. Karena pemakan cepat cenderung makan berlebihan. Hal ini disebabkan karena otak membutuhkan sekitar 20 menit dari saat mulai makan untuk mengirimkan sinyal rasa kenyang. Jadi sebenarnya tubuh sudah kenyang tetapi terus makan karena tidak mengetahuinya. Disebabkan sinyal dari otak belum ada. Leslie Heimberg, kepala bagian psikologi di Cleveland Clinic Center for Behavioral Health Department of Psychiatry and Psychology, menyebut waktu ideal untuk makan adalah lebih dari 20 menit atau sekitar 30 menit. Menyikat gigi segera setelah makan. Gigi berada pada kondisi terlemah setelah makan karena makanan menciptakan asam yang menghancurkan enamel pelindung pada gigi. Menyikat gigi segera setelah makan sama artinya menyerang gigi di saat terlemah itu. Sebaiknya biarkan air liur menyeimbangkan kadar asam di mulut terlebih dahulu sebelum menyikat gigi. Setidaknya 30 menit setelah makan barulah menyikatnya. BINGUNG DARI BOTOL PLASTIK Tidak semua botol plastik aman dan ramah lingkungan. Sebagian botol plastik malah menimbulkan ancaman dari bahan kimia bisphenol A yang dilepaskan botol plastik saat terkena suhu panas atau terpapang sinar matahari. Saat kimia ini dapat mempengaruhi sistem endokrit dan meningkatkan risiko kanker payudara. Mengkonsumsi terlalu banyak garam Terlalu banyak mengkonsumsi garam, memaksa ginjal bekerja lebih keras untuk pembilasnya keluar dari tubuh yang berujung pada meningkatnya frekuensi buang air kecil yang berakibat tubuh akan banyak kehilangan kalsium dan meningkatkan risiko osteoporosis. Terlalu banyak mengkonsumsi garam juga dapat mengganggu keseimbangan cairan dalam tubuh dan bisa membuat dehidrasi yang dapat mengganggu konsentrasi dan mengurangi kemampuan untuk mengingat. Terganggunya keseimbangan cairan di dalam tubuh juga akan membuat jantung bekerja lebih keras dari yang seharusnya sehingga dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan membuat jantung, arteri, dan ginjal terasa sakit. Tetapi garam juga bermanfaat bagi tubuh yaitu untuk memproduksi hormon tiroid yang berperan penting dalam perkembangan otak. Untuk itu konsumsi garam yang wajar adalah sekitar 6 gram atau 1 sendok teh per hari. Duduk terlalu lama Sebuah laporan baru dari lembaga medis bergensi Mayo Clinic menunjukkan fakta bahwa semakin lama duduk, maka semakin besar risiko terkena obesitas, penyakit kardiofaskular, kanker, dan diabetes tipe 2 Menurut dokter Kevin Campbell, kardiolog dari North Carolina duduk lama mengurangi aktivitas otot khususnya otot besar pada kaki dan punggung sehingga pada gilirannya menurunkan kemampuan tubuh untuk mengatur gula darah dan menghilangkan lemak-lemak berbahaya dalam darah Duduk terlalu lama juga merusak fungsi pembuluh darah dan meningkatkan rasa lapar Karenanya, cobalah beristirahat dari duduk tiap 30 menit berdiri atau berjalan-jalan sebentar untuk meminimalkan efek negatif terlalu lama duduk tersebut Menggunakan perangkat elektronik sebelum tidur Studi terbaru menunjukkan bahwa menggunakan perangkat elektronik sebelum tidur bisa mengurangi kualitas tidur menyebabkan penambahan berat badan dan memicu kelahan di siang hari Tak hanya itu, kebiasaan buruk ini juga mempengaruhi tingkat produktivitas, kemampuan belajar dan tingkat stres Menjauhkan diri dari perangkat elektronik selama setidaknya 1 jam sebelum tidur dapat meningkatkan kualitas tidur dan menjaga kesehatan Mencuci tangan dengan air hangat Ada persepsi yang salah tentang mencuci tangan dengan air hangat bisa membunuh bakteri Padahal, bakteri baru bisa dibunuh jika disiram dengan air mendidih Jika ingin membunuh kuman di tangan lebih baik menggunakan air dingin dengan sabun antiseptik daripada menggunakan air hangat Karena mencuci tangan dengan air hangat malah akan melembutkan kulit tangan sehingga rentan terhadap kuman Membersihkan telinga dengan cotton bud Penelitian menunjukkan membersihkan telinga dengan cotton bud justru mendorong kotoran telinga lebih jauh ke dalam saluran telinga dan dapat menyebabkan infeksi jendang telinga rusak bahkan tinitus sebaiknya biarkan kotoran telinga rontok secara alami karena di dalam saluran telinga luar sudah terdapat cairan alami yang berfungsi untuk melembabkan saluran telinga mengurangi resiko terjadinya infeksi dan mencegah benda asing seperti kotoran dan binatang kecil masuk lebih dalam Tidur terlalu banyak Penelitian telah membuktikan bahwa tidur berlebihan membawa sejumlah bahaya kesehatan Jumlah tidur tiap orang bervariasi tapi tolok ukur teratanya adalah 7-9 jam Lebih dari itu telah dikaitkan dengan adanya depresi, penyakit jantung obesitas dan gangguan fungsi otak Karenanya cobalah untuk mengatur pola tidur dengan menjadwalkan waktu tidur dan waktu bangun setiap harinya Sampai jumpa di video selanjutnya Bagi yang belum subscribe tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya Like dan komen juga ya Tetaplah di sisi baik dalam menjalani kehidupan